Self-compassion merupakan sebuah konsep psikologis yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk bersikap baik pada diri sendiri, merawat diri dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan pemahaman yang sama seperti kita memberikannya kepada orang lain yang berada dalam situasi sulit. Self-compassion melibatkan cara yang sama seperti compassion pada orang lain, namun untuk hal ini terhadap diri kita sendiri, misalnya saat kita mengalami waktu yang sulit, kegagalan, atau melihat sesuatu yang tidak kita sukai tentang diri kita sendiri. Dalam melakukan self-compassion, kita cenderung akan memberikan dukungan dan semangat pada diri kita sendiri, dan bukan bersikap dingin dan menghakimi ketika menghadapi tantangan dan kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Penelitian menunjukkan bahwa self-compassion adalah salah satu sumber coping dan ketangguhan yang paling kuat yang tersedia untuk diri kita sendiri. Sebenarnya, hal yang paling penting dari konsep ini yaitu kasih sayang pada diri sendiri, yang dimaknai sebagai sikap respect dan acceptance pada sisi kemanusiaan diri kita. Tidak semua hal akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin pada suatu waktu, kita mengalami frustrasi, menghadapi kegagalan, membuat kesalahan, berhadapan dengan keterbatasan, dan mengalami kesulitan dalam mencapai cita-cita kita. Kondisi-kondisi tersebut merupakan kondisi yang wajar kita alami sebagai manusia yang penuh ketidaksempurnaan. Namun, semakin kita membuka hati kita untuk menyadari realitas ini, semakin kita akan mampu merasakan kasih sayang pada diri kita sendiri dan sesama manusia lain dengan pengalaman hidup yang serupa. Christine Neff merupakan pionir dalam studi tentang self-compassion. Ia menjadi tokoh pertama yang secara operasional mendefinisikan dan mengukur konsep tersebut hampir 20 tahun yang lalu. Ketika Neff mulai mempraktikan suatu meditasi, ia kemudian menyadari bahwa banyak orang termasuk dirinya sendiri memiliki kecenderungan untuk menghakimi diri sendiri secara keras ketika menghadapi kesulitan, kegagalan, ataupun penderitaan. Dia juga menyadari bahwa sikap ini seringkali tidak membantu dan malah meningkatkan tingkat penderitaan dan stres. Dari situlah, Neff mulai menjelajahi konsep self-compassion sebagai alternatif yang lebih sehat dan mendukung. Ia melakukan penelitian empiris untuk mengukur self-compassion dan mengeksplorasi manfaatnya bagi kesejahteraan emosional dan psikologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa self-compassion memiliki hubungan positif dengan kebahagiaan, kesejahteraan psikologis, resiliensi, dan berbagai aspek kesehatan mental lainnya. Sejak 2010, Christine Neff dan Chris Germer telah menguji dan terus memperbaiki strategi untuk membantu orang mengembangkan self-compassion sebagai habit yang mana dapat menjadi kekuatan alami dalam diri kita yang dapat membantu kita setiap kali kita membutuhkannya untuk menghadapi situasi yang sulit. Self-compassion memiliki tiga komponen utama yang dirumuskan oleh Germer dan Neff. Yang pertama, self-kindness berarti menjadi hangat, pengertian, peduli terhadap diri sendiri ketika mengalami kegagalan, kesulitan, atau ketidakmampuan dalam menghadapi sesuatu. Yang kedua, yaitu common humanity, berarti memahami bahwa setiap individu memiliki kesamaan, yaitu merupakan makhluk yang tidak sempurna, dapat melakukan kesalahan, mengalami kegagalan, ataupun menghadapi tantangan hidup yang serius. Yang ketiga, yaitu mindfulness, yang berarti melihat berbagai pikiran dan perasaan tanpa penekanan dan tanpa penghindaran. Aspek ini bisa dipahami sebagai bentuk kesadaran dan penerimaan kita terhadap pengalaman kita saat ini. Nah, mengapa sih kita perlu mengenal self-compassion dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih manfaatnya? Yang pertama, self-compassion dapat membantu kita menenangkan sistem syaraf kita untuk mengurangi kecemasan dan stres. Yang kedua, ketika kita dapat melihat kesalahan dan kegagalan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar, bukan sebagai refleksi negatif terhadap karakter kita, hal ini membuat kita merasa bahwa hidup kita menjadi jauh lebih baik secara keseluruhan. Yang ketiga, self-compassion seringkali mengarah pada hubungan yang lebih memuaskan ketika kita dapat semakin baik dan sabar terhadap diri kita sendiri, sehingga kita dapat semakin baik dan sabar dalam menghadapi orang lain. Yang keempat, dengan memberikan kasih sayang dan pemahaman pada diri sendiri dapat membuat kita tidak rentan dan juga lebih mampu menghadapi hal-hal seperti kegagalan, kesulitan, ataupun kesalahan. Yang kelima, self-compassion dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan suasana hati yang lebih baik dan karakteristik diri yang lebih membangun.